Banyak sekali yang bertanya kepada saya, apa bedanya antara kabel ini yang ada dua garis yang disebut balance kabel dan ini yang ada satu garis yaitu yang disebut unbalance. Pada video ini saya akan bahas kapan kita menggunakan balance connection dan kapan kita menggunakan connection yang unbalance. Segera setelah yang satu ini. Ketemu lagi dengan saya Agus Hardiman, saya sekarang ada di Sekolah Arsonica. Buat kalian yang ingin belajar lebih dalam tentang audio production atau musik production serta audio engineering, silahkan cek website Sekolah Arsonica. Jangan lupa juga like dan share video ini dan tunggu video-video lainnya tentang home studio serta pro studio serta banyak hal lain tentang audio dan musik. Oke ya, disini kita punya kabel yang seperti ini, ada dua garis, lalu ada yang ini. Nah, mungkin kalau yang ini semua sudah pada tahu ini adalah kabel mono. Nah, yang ini orang banyak yang menyebutnya ini kabel stereo. Ya, itu nggak sepenuhnya salah tetapi belum tentu tepat juga karena ini selain bisa sebagai kabel stereo, dia bisa juga sebagai kabel mono tapi yang namanya balance. Nah, apa perbedaan kabel mono ini, ya ini ujung satu dan ini ujung lainnya, ada satu garis, nah itu yang disebut kabel unbalance, mono unbalance. Artinya, dalam kabel ini hanya ada satu channel audio yang dikirim. Nah, tapi disini ada yang disebut T dan S, TS, tip dan sleeve. Nah, yang sleeve itu adalah ground atau shield-nya, ya untuk menjaga dari gangguan interference dan sebagainya atau noise dan sebagainya. Sedangkan yang tip ini adalah sinyal audio yang kita kirim, ya. Nah, itu bedanya. Nah, itu. Nah, itu disebut TS unbalance. Nah, karena jacknya ukurannya seperti ini disebutnya TS unbalance, per 4. Ya, jacks per 4 inch. Nah, yang ini ada dua ujung, ya. Ini juga bisa sebagai kabel stereo, bisa sebagai kabel mono balance. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kabel stereo atau kapan itu bisa jadi mono yang balance, ya. Nah, jadi ini bisa disebut sebagai kabel stereo apabila kita tahu bahwa audio yang dikirim ini berbeda, ya. Nah, itu disini disebut TRS, tip, ring, dan sleeve. Ya, sleeve seperti tadi, ya itu adalah ground atau shield-nya, lalu tip dan ring. Nah, tip-nya itu biasanya adalah audio yang channel kiri. Sedangkan yang ring-nya ini, yang di antara ini, adalah audio yang channel kanan. Nah, itulah disebut stereo kenapa? Karena di ujungnya nanti, ya. Kalau di ujungnya ini adalah headphone atau alat lain yang memang menerima input dan output stereo, ya. Itu disebut kabel stereo. Nah, tapi ternyata kabel ini juga digunakan di studio untuk menghantar sinyal mono. Nah, ini sinyal mononya adalah mono yang balance. Nah, sebenarnya yang mono balance ini ajaib sih menurut saya atau brilliant. Jadi, sebelumnya mesti tahu dulu tentang face, ya, atau arah gelombangnya lagi positif atau negatif, ya. Seperti contohnya ini. Nah, pada software, kita bisa balik fase salah satu audionya. Misalnya ini kita balik. Nah, akhirnya jadi berlawanan arah atau fasenya jadi berlawanan antara dua bunyi tersebut, ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, akhirnya bunyinya seperti ini. Nah, kalau kita play nggak ada bunyi sama sekali, ya. Nah, itulah. Jadi, audio apabila ada yang identik kemudian dibalik fasenya salah satu, maka akan terjadi yang disebut sebagai face cancellation. Jadi, karena fasenya saling berlawanan, akhirnya saling meng-cancel. Sehingga dalam kasus ini menjadi tidak ada bunyi. Nah, hubungannya dengan ini apa? Ya, jadi ini tadi. Tip ring sleeve, ya. Sleeve-nya ground. Tapi yang kita perlu tahu, di tip ini bukan channel kiri, bukan audio channel kiri. Tetapi adalah audio yang utamanya. Lalu yang ring ini bukan audio di channel kanan. Ya, seperti di kabel stereo. Tapi ini adalah kopian dari audio yang tadi di tip ini. Nah, tapi apa bedanya? Bedanya adalah yang audio pada ring ini dibalik fasenya. Kalau tadi ingat, itu kalau dibalik jadi nggak ada bunyi, kan? Nah, jadi di rangkaian ini, di awal kabel ini, satu bunyi yang ada, dikopi jadi dua, tapi yang kedua itu dibalik fasenya. Nah, itu apa tujuannya? Jadi, ini contohnya ya. Jadi, saya simulasikan di software. Misalnya pada saat kita menggunakan kabel yang panjang, misalnya di atas 10 meter. Nah, di alam ini atau di lingkungan sekitar, mungkin ada electromagnetic interference atau radio interference. Ya, radio interference tersebut akan masuk ke dua jalur tersebut dengan fase yang sama, yaitu plus dan plus. Nah, apa yang terjadi? Jadi, begitu masuk, ada audio yang plus dan ada yang minus. Saya sebutnya gitu, plus dan minus, yaitu plus yang fasenya ke atas atau positif. Yang minus adalah audio yang dikopi dari yang pertama, tapi dibalik fasenya. Lalu dia berjalan sepanjang kabel, lalu ada noise. Ada noise atau radio interference, akhirnya tertangkap dua jalur noise, yaitu yang sama-sama plus. Jadi, seperti ini contohnya. Nah, brilliant-nya adalah pada saat dia sampai di ujung kabel yang satunya lagi. Nah, nanti itu akan dibalik. Yang tadinya sudah dibalik di awal, fasenya dibalik. Jadi, yang tadinya posisinya ke atas, fasenya seperti ini. Lalu yang kedua itu tadinya fasenya ke bawah. Nah, dia akan balik lagi menjadi normal. Ya, tapi yang terjadi dengan noise apa? Noise-nya itu akan berlawanan arah yang tadinya masuk ke kabel positif, yang pertama, yang kedua positif. Nah, begitu sampai di ujung kabel yang salah satunya dibalik. Akhirnya jadi negatif. Nah, akhirnya apa? Noise-nya akan hilang. Nah, mudah-mudahan paham. Kalau nggak, coba di-rewind lagi. Di-simak lagi penjelasannya. Jadi, intinya apa? Kalau kita butuh mengirim audio pada kabel yang dengan jarak yang jauh, misalnya di atas 10 meter, ya misalnya ada yang 20 meter, 30 meter, baik itu di studio ataupun di live, ya biasanya menggunakan kabel yang balance. Nah, kabel XLR yang biasanya dipakai untuk mic, yang seperti ini, itu juga termasuk koneksi balance. Nah, tapi kalau konteks di sini balance, untuk di studio, memang kalau yang balance itu, audionya lebih baik. Seharusnya lebih baik. Kenapa? Karena apabila ada noise di lingkungan, dia akan dieliminasi, sedangkan gain-nya. Akhirnya lebih kuat. Nah, biasanya kita lihat itu di mana? Misalnya di speaker. Di output dan inputnya speaker. Kita lihat nih. Nah, seperti ini. Atau misalnya dari soundcard ke speaker. Nah, di soundcard juga kadang-kadang ada disan balance. Ada unbalance. Itu maksudnya pilihan. Kita mau pakai yang konektor balance atau unbalance. Tentu saja lebih baik yang balance. Tapi ya, kita harus bikin kabel yang balance seperti ini. Nah, yang kedua. Misalnya di preamp. Beberapa preamp eksternal atau kompresor, hardware, equalizer. Ada tulisannya juga. Balance dan unbalance seperti yang ini. Nah, berarti kita mengutamakan untuk connect ke hardware itu menggunakan balance. Dengan syarat dari satu alat outputnya itu balance. Kemudian input yang menerima pun harus balance. Kalau salah satu ada yang tidak balance atau hanya ada unbalance ya, jadi percuma juga kita pakai kabel ini. Kita cukup pakai kabel yang tadi. Kita cukup pakai kabel yang ini. Yang unbalance. Nah, kabel unbalance itu biasanya digunakan juga untuk instrumen musik seperti gitar, electric bass. Ya, ini. Karena apa? Memang output dari pickup-nya adalah unbalance. Tapi kalau untuk alat hardware audio, mayoritas adalah balance. Ya, mungkin ada yang alat audio atau alat recording yang unbalance. Nah, biasanya, walaupun tidak selalu benar, biasanya yang pakai unbalance itu yang kualitasnya di bawah atau kelasnya kelas bawah. Ya, karena apa? Untuk membuat rangkaian yang balance itu butuh biaya yang lebih besar. Jangan lupa aja dia. Jadi nanti pada saat kalian memasang satu hardware, cek apakah punya koneksi balance. Baik dari outputnya hingga masuk ke inputnya. Ya, baik dari misalnya dari soundcard ke speaker atau dari misalnya dari mic preamp external ke soundcard. Nah, itu. Kalau tidak ada, ya kita nggak usah pakai kabel yang balance. Kita cukup pakai kabel mono yang unbalance. Nah, tapi kalau memang ada konektornya yang balance, saya rekomendasikan kalian pakai yang koneksi balance. Karena gain-nya lebih bagus serta lebih sedikit noise yang bisa masuk ke alat tersebut. Demikian video singkat tentang perbedaan antara kabel balance dan unbalance. Nah, mungkin masih ada pertanyaan lagi tentang ini. Jadi, silahkan ditanyakan di komen video ini bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa request kalau ada tutorial video yang kalian inginkan. Serta jangan lupa subscribe. Salam Arsonika sub indo by broth3rmax